Rumah Tahan atau Rutan 2 Pindrang menggelar kegiatan yang dikemas dalam Fokus Group Discussion atau FGD, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan atau RUU PAS, yang melibatkan stakeholder di Kabupaten Pindrang. Kepala Rutan Ali Imran bertindak sebagai fasilitator kepada seluruh peserta FGD, menjelaskan RUU Pemasyarakatan tujuannya mendengar aspirasi dan penyamaan pandangan terkait RUU PAS, yang dinilai lebih memberikan hak warga binaan, baik yang terpidana umum maupun yang khusus. Ali mengatakan semangat revisi Undang-Undang Pemasyarakatan adalah restoratif justice, yakni pendekatan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan pelaku tindak pidana dan korbannya. Peserta FGD yang dihadiri unsur mahasiswa, akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, jurnalis, pengacara, dan tokoh masyarakat memberikan tanggapan beragam. Dari Pindrang Muhammad Nur, jurnalis Parepos melaporkan.